Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Tergantung kapan anda menonton acara ini Selamat datang di Mojok Mentok Sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terginas oleh saya sendiri Agus Mulyadi Agus Mulyadi Agus Mulyadi Sebagai host yang akan menemani anda Let's go! Bersatu dengan angin larilah mimpi-mimpiku Ku tak akan pernah menyerah winung Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi saksi Dalam acara pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Di Hotel Raffles Jakarta Selatan pada Sabtu 3 April 2021 lalu Jokowi hadir sebagai saksi pernikahan dari pihak Atta Halilintar Sementara Prabowo Subianto sebagai saksi dari pihak Aurel Hermansyah Kehadiran Jokowi dan Prabowo sebagai saksi dalam acara pernikahan tersebut Melahirkan banyak kritik dari berbagai elemen masyarakat Karena kehadiran mereka dianggap sebagai tindakan tak berempati Dan tidak mencerminkan contoh kebijakan yang baik di masa pandemi Publik juga ramai memberikan kritik Karena dokumentasi saat Jokowi dan Prabowo hadir sebagai saksi tersebut Sempat diunggah di akun Instagram Kementerian Sekretariat Negara Yah, hadirnya Jokowi dan Prabowo sebagai saksi dalam pernikahan Atta Aurel Beberapa waktu yang lalu membuktikan bahwa pasangan tersebut memang pasangan yang spetakuler Bukan hanya berani mengundang di fase kelas Chris Dayanti loh Namun mereka juga berani mengundang Presiden dan Menteri Apa nggak hebat itu? Nah, terlepas dari ramainya kritik dari masyarakat Karena kehadiran Jokowi dan Prabowo dianggap ya nggak empatilah, nggak pekalah Itu mungkin soal lain ya Tapi yang jelas hadirnya Prabowo dan Jokowi memang sudah menjadi sebuah keniscayaan begitu Ya, gimana ya? Jokowi kan sudah nggak mungkin lagi jadi Presiden Nah, salah satu pilihan profesi yang mungkin bisa ia tekuni setelah nggak jadi Presiden Ya, menjadi konten kreator gitu Dan selayaknya konten kreator, ia memang harus membangun hubungan baik lah dengan konten kreator lainnya Dari sekarang ya Makanya kalau kemarin Jokowi jadi saksi nikahannya Atta dan Aurel Besok bisa jadi ia tampil menjadi ya tamu podcastnya Deddy Corbusier misalnya Bisa ngobrol soal pengalamannya sebagai Presiden Atau sekalian lah main catur lawan dua kipas Alias dadang subur ya Kalah menang nggak urusan, yang penting trending Nah, kalau ubat Prabowo nih ya Tahun 2024 mendatang adalah pertaruan terakhir bagi dirinya untuk tampil menjadi capres Maka dari itu sudah seharusnya ia memaksimalkan usaha dalam membangun popularitas nih Ya, siapa tahu ya Siapa tahu loh ya Dengan menjadi saksi di resepsi pernikahan Atta Halilintar Di Pilpres 2024 nanti Atta giliran yang membantu Prabowo ya kan Atta yang punya subscriber Youtube terbanyak se-Asia itu nanti bisa membantu Prabowo menggalang masa Pasti bakal rame tuh, asik tuh Kampanye Prabowo bakal dipenuhi oleh orang-orang berbandana semua Kalau perlu bikin taklen spesial Atta ya kan Pilih Prabowo untuk Indonesia yang lebih geledek ya kan Jeker Asyap Muhammad Farid Andika Pengendara mobil Fortuner yang sempat menodongkan pistol ke arah pengendara motor dan sejumlah warga Di perempatan Lampu Merah Jalan Baladewa, Durian Sawit, Jakarta Timur Berbeberapa waktu yang lalu Akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan lalu lintas oleh penyidik di Tlantas Polda Metro Jaya Muhammad Farid Andika sempat viral dan mendapatkan julukan Koboy Durian Sawit Atas aksinya mengancam pengendara motor dan sejumlah warga dengan menodongkan pistol Karena dirinya diminta untuk berhenti setelah menyerempet seorang pengendara motor Perbuatan konyolnya tersebut sempat rekam kamera dan kemudian viral dan tak butuh waktu lama baginya untuk segera panen hujatan Belakangan diketahui bahwa Muhammad Farid Andika adalah CEO sebuah perusahaan startup bernama Restock ID Netizen pun kemudian meluapkan kemarahannya kepada Andika dengan berame-rame memberikan rating buruk pada aplikasi Restock ID di Google Play Store Nah ini yang namanya mobil gede tapi otak nanyusut ini gini nih loh Kalau imbas dari kegoblokannya cuma dia sendiri yang nanggung itu mending ya kan Nah tapi kalau dia yang goblok tapi yang kena imbasnya bukan cuma dia Melainkan orang lain juga itu kan keparat namanya Orang lain yang sama-sama pake Fortuner jadi ikut kena dampak ya kan Anak istrinya juga ikut kena malu Terus ini yang paling parah ini ya Perusahaan tempat dirinya kerja juga ikut tercoreng reputasinya ini kan goblok banget ya kan Mending ya kan kalau memang dia itu goblok ya kan Orang goblok itu harusnya nyadar diri gitu loh Gak usah pergi-pergi ikut kursus online dirumah aja gitu Banyak-banyak merenung biar kegoblokannya itu ya berdiam diri dirumah gitu gak nyebar Jangan marah-marah di jalan sambil pamer pistol lah ya kan Kalau sudah gini kan jadi repot jadinya Sudahlah goblok gak nyadar kalau dirinya goblok Eh sekarang kegoblokannya diketahui banyak orang Aduh bos goblokmu triple tak anda nih Triple Orang ming double triple Goblok 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 Valentino Rossi mencatatkan hasil buruk dalam race MotoGP 2H Yang digelar pada minggu 4 April 2021 lalu di sirkut internasional Losail Rossi harus puas hanya finish di urutan ke-16 Dalam MotoGP 2H tersebut Rossi start dari posisi ke-21 setelah mencatatkan hasil buruk di sesi kualifikasi Finish di urutan ke-16 membuat Rossi tak mendapatkan 1 poin pun dalam seri MotoGP 2H Pada seri sebelumnya catatan Rossi juga tak bagus-bagus amat Rossi hanya finish di urutan ke-12 Dalam 2 seri MotoGP yang sudah digelar Rossi kini bertengger di peringkat 14 dengan torehan 4 poin Penampilan buruk Valentino Rossi ini tentu membuat banyak penggembarnya kecewa Banyak yang kemudian menyarankan Rossi untuk pensiun saja Mengingat saat ini usia Rossi sudah menginjak 42 tahun Kalau mas Valentino Rossi sekarang kok kalahan Maklumi saja memang sudah selayaknya namanya juga sudah umur 42 tahun Jadi kecepatan bukan lagi yang utama Yang sekarang paling penting bagi mas Rossi itu ya keselamatan dan kenyamanan Jadi kalau balapan ya sudah nggak mau cepat-cepat lagi Yang penting finish Penting finish keus apik gitu Pokoknya selamat, iling, lanmas bodo gitu Jadi kalau trek lurus ya nggak ngoyo lagi ngegasnya gitu Kalau pas tikungan ya nikungnya juga slow Kalau perlu rating kanan-kiri gitu Memang slogan beliau masih tetap semakin di depan Namun tentu sudah beda prioritas Yang sekarang di depan itu bukan lagi motornya Tapi ya akhlak dan ibadahnya gitu Makanya saya itu sebenarnya setuju dengan saran netizen yang bilang Kalau mas Rossi sebaiknya pensiun saja Memang sudah saatnya mas Rossi ini memilih jalan lain Sudah nggak perlu lagi balapan Lebih baik ya ini lebih baik ternak labet lah Franchise odong-odong atau jadi distributor habat usaudah saja sekalian Biar lebih tenang ibadahnya Lebih fokus sedekahnya Zikirnya mantep Jariahnya juga jalan gitu Ingat mas Rossi Walaupun juara seribu tahun Kalau tak sembahyang apa gunanya Ayo sarang-sarang Walaupun hidup Eh juara seribu tahun Kalau tak sembahyang apa gunanya Walaupun juara seribu tahun Kalau tak sembahyang apa gunanya Mantep sarang-sarang Ya untuk membahas tentang performa Burk Valentino Rossi di GP2 kemarin Kami sudah menghadirkan narasumber terpercaya Jadi kami akan ngobrol banyak soal nasib pembalap tua ya dalam dunia racing Jadi narasumber kita kali ini adalah ya spesial Mas Prayetino Rossi Jadi Prayetino Rossi ini adalah mantan pembalap Tapi sekarang sudah banding setir dan sekarang menjadi pengusaha penangkaran tergiling Jadi kita akan ngobrol banyak terkait nasib pembalap tua Misalnya seperti Valentino Rossi yang kemarin penampilannya buruk Halo selamat sore selamat pagi Selamat apa selamat malam ya Mas Prayetino Rossi Saya harus manggil Prayet atau Tino atau Rossi nih Prayet saja Oke siap Mas Kita kan kemarin Lihat bahwa penampilan Valentino Rossi di usianya yang ke-42 ternyata buruk Jadi finishnya itu Jangankan masuk Apa Naik podium ya Bahkan untuk masuk 10 besar saja Rasanya susah gitu Nah menurut Mas Prayet sebagai mantan pembalap Ini gimana Mas Apakah memang usia itu dalam dunia balap-membalap itu sangat signifikan Pengaruhnya terhadap performa di sirkuit Oh ya jadi semakin tua memang mental dan juga geliat untuk membalap semakin kurang gitu Oh Kalau Hipotesanya jenengan gimana Kenapa Rossi kok sekarang di usia yang 42 kok performanya semakin Semakin Apa Buruk Padahal kan kalau urusan balap-membalap kan cuma urusan ngegas sama ngrem Jadi ketahanan fisik gak terlalu penting Apakah Seperti itu Oh jadi fisik itu justru sangat penting dalam dunia balap Kalau Mas Prayet sendiri dulu Merasakan apa bedanya waktu membalap saat muda dan saat tua Oh jadi saat muda jenengan sangat anti ngrem gitu Saat tua lebih banyak ngremnya Oh jadi memang ini lebih faktor keselamatan ya Safety riding ya Oh mantep Nah kalau boleh tahu nih Mas Prayet Mas Prayet ini kan sekarang sudah pensiun nih Bisa diceritakan gak sedikit cerita Mas Prayet dulu kok bisa menggeluti dunia balap itu gimana Oh jadi awalnya memang itu ya masuk komunitas liaran gitu Motor pertama Mas Prayet dulu apa Oh family Loh itu bukannya sepeda Mas Oh kalau di dunia cupang itu motor ya Oh alah Jadi musuhnya family wind cycle gitu ya Oke mantap Terus kok kemudian bisa menjadi profesional gitu Tadinya kan liaran Liaran kan berarti gak resmi kan Kok bisa jadi pembalap profesional itu ada sponsor atau gimana Oh dilirik sama pemandu bakat Masa Allah pemandu bakatnya goblok banget itu kok sampai melirik jenengan itu Oke oke yaudah kalau gitu Mas Terima kasih atas obrolannya semoga sukses dengan usaha penangkaran terenggilingnya Dan ya jadi itulah obrolan saya dengan Prayet Nurosi mantan pembalap Sekarang sudah beralih banting stir menjadi pengusaha penangkaran terenggiling Obrolan saya bersama Prayet Nurosi ini sekaligus menjadi pengakhiran episode kali ini Jadi sampai jumpa di episode berikutnya Dengan bintang tamu yang tentu saja jauh lebih kompeten dari Prayet Nurosi ini Selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam Terima kasih